selamat datang kembali di channel kita kali ini kita akan mengupas atau mereview apa yang di depan anda ini seperti AC seperti AC ini adalah air cooler atau pendingin udara apa bedanya dengan AC yuk kita kupas pertama-tama ini ternyata bukan AC ya teman-teman ini adalah air cooler mungkin teman-teman yang sering jalan ke mall lihat sekitaran AC ya ternyata ini bukan AC ini adalah air cooler ini pendingin udara tapi tidak bisa apa ya mendinginkan ruangan tidak bisa mendinginkan ruangan karena dia pakai coolpack ini taruh coolpacknya coolpacknya semacam es batu dapat dari unitnya ada 4 unit 4 unit coolpack jadi coolpack itu dibekuin dulu kulkas dicampur dengan air nah wapnya itulah yang dihembuskan oleh air cooler ini jadi dia tidak bisa kalau prinsip kerjanya AC adalah menyerap kalori menyerap kalori dengan dalam artian ruangan yang panas bisa jadi dingin karena diserap oleh dinginnya si AC tadi menyerap kalori menyerap panas untuk ruangan nah kalau air cooler si air cooler ini tidak bisa ya teman-teman ya cuman menghantarkan angin yang dibawa uap uapnya si coolpack tadi semacam es batu jadi logikanya teman-teman buka kulkas dan disemprot dari luar dengan kipas angin itulah gambaran untuk ininya tingkat kedinginan atau tingkat kesejukannya gak terlalu dingin ya harganya juga gak terlalu mahal harganya sekitaran 800 ribuan 8-900 ribu beda dengan AC AC portable yang segini itu hampir sama dengan AC biasa ya 3 juta ke atas wattnya juga juga beda kalau ini wattnya cuman 65 watt wattnya cuman 65 watt kalau AC portable itu wattnya sampai dengan 390 sampai dengan 900 tergantung pk nya si AC portable itu ada pk nya sama kayak AC biasa dia pake kompresor bedanya kalau ini gak ada kompresor dia cuman pake air dicampur dengan fullpack tadi si biang es tadi ini bawahnya ini kita buka nah ini jadi si fullpack itu taruh disini dicampur dengan air dilarutkan dengan air uapnya itulah yang dibawa oleh si fullpack tadi dikembuskan oleh anginnya dibawa oleh anginnya ini ada pengaturan pengaturan kecepatannya 0,1,2,3,3,4 pendingin ini kalau kita udah isi air sama fullpack tadi kita tekan pendingin jadi tanky dari air fullpacknya tadi itu akan kebuka begitu kita tekan pendingin bisa ngantarkan pendingin begitu dinginnya sudah berkurang atau airnya sudah berkurang itu nanti macam ada alarm ya ada indikator tanky air kosong ini air anginnya air angin ini untuk di luar ini manual untuk di dalam itu bisa otomatis untuk tipenya air cooler ini biasanya ada yang pakai remote kalau ini gak ada remote ada yang ada remote pakai remote jadi teman-teman jangan ketipu dengan harga yang murah jangan salah persepsi bukan berarti ini jelek tapi jangan sampai teman-teman salah persepsi bahwa si air cooler ini dinginnya sama kayak AC itu beda ya dia tidak terlalu dingin untuk yang biasa pakai AC jangan heran karena ini gak sedingin AC dia paling cuma sejuk-sejuk kan nah itu sekian ini buat ilmunya teman-teman ya buat informasi yang lagi jalan-jalan ke mal lihat ke mal lihat kok murah terus buat yang kecil ya ini bukan AC ini adalah air cooler oke sekian teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kita agar kita bisa memberikan terus informasi-informasi up to date tentang produk-produk elektronik seputaran produk elektronik karena satu like dan subscribe anda adalah satu dukungan untuk channel kita oke terima kasih selamat menikmati